Intro Ini adalah Wooling Alves, SUV terbarunya Wooling untuk pasar Indonesia. Harganya dari Rp 209.000.000 sampai Rp 295.000.000.000. SUV baru ini dikatakan bakal mendisrupsi atau mengganggu SUV di kelasnya. Seperti apa fitur-fiturnya? Ikuti terus videonya. Intro Tapi soal fitur bisa masuk ke kereta dan Honda HR-V. Tapi sebelum kita masuk sana, kita akan bahas dulu soal dimensinya. Dimensi Wooling Alves ini memiliki panjang 4,3 meter, tinggi 1,64 dan lebar 1,75 meter. Secara dimensi, dia mirip-mirip sama Hyundai kereta dan Honda HR-V. Cuma beda milimeternya aja, tapi dia memang sedikit lebih besar. Nah, untuk fitur kita akan kulik, kita akan bahas satu per satu. Sekarang kita akan bahas sedikit eksteriornya. Karena bisa dibilang eksterior Wooling Alves ini lebih tinggi daripada segmen itu sendiri. Pertama, lampu-lampu. Semua udah LED, termaksud DRL-nya. Kemudian kalau kita lihat, di atapnya udah ada sunroof. Ada roof rail-nya juga asli. Peleknya dual tone, ukuran 16 inci. Kemudian bodi atasnya juga warna hitam. Jadi bodinya udah dual tone. Dan khusus untuk bagian sopir, udah ada sensornya. Jadi kita tinggal pencet. Dan kita masuk. Nah, teman-teman, Wooling Alves ini udah pake kiles. Tapi letaknya di bagian kiri setir, bukan di bagian kanan. Udah gitu, dia juga dilengkapi oleh win. Jadi, seperti kakak-kakaknya, kita bisa nyuruh Wooling buat melakukan aktivitas yang kita mau. Halo, Wooling. Halo. Nyalakan AC. AC dalam keadaan hidup. Halo, Wooling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Halo, Wooling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Sekarang kita bakal bahas bagian interiornya. Pertama, dari setir dulu. Setirnya enak. Bentuknya nggak terlalu bulat. Dan udah semuanya pake soft touch. Di sini ada pengaturan-pengaturan. Jadi, kita nggak perlu pencet-pencet di bagian tengah. Speedometernya udah full LED. Dan tampilannya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau teman-teman lihat, disini ada empat bahan. Jadi, dia nggak polos-polos banget, walaupun ambiencenya warna hitam. Di atas ini, bahannya plastik. Plastik keras. Dia motifnya honeycomb atau sarang lebah. Bagian bawahnya dia glossy, tapi motifnya ala-ala karbon, walaupun lurus-lurus segini. Terus, disini ada soft touch. Dan soft touch ini ada di beberapa bagian juga. Yaitu di bagian door trim samping. Nah, di bawahnya lagi, ini ada warna-warna ala-ala metal. Dan ini warna gloss. Plastiknya plastik gloss. Baru di bawahnya lagi, ini adalah plastik hitam yang kulit jeruk. Seperti biasa kita lihat. Nah, dari dashboard ke bagian door trimnya juga sama nih. Atasnya plastik yang honeycomb, terus ada ala-ala karbon, terus ada plastik kulit jeruknya, dan ada soft touch-soft touch-nya. Nah, teman-teman, di Wuling Alves ini, dia punya head unit yang tampilannya keren. Karena bentuknya floating dan minimalis. Di head unit ini, kita bisa mengatur berbagai macam yang ada di mobil ini. Contohnya nih, ada AC, ada telepon, musik, radio, termasuk navigasi. Dan satu lagi keunggulannya adalah kita bisa kontrol fitur-fitur yang ada di mobil ini. Jadi, bukan di speedometer, tapi di head unit. Nah, di sini kita bisa lihat nih, adas bisa diatur dari sini. Di sini ada FCW, yaitu Forward Coalition Warning. Kemudian ada AEB, Automatic Emergency Braking. Dan Forward Coalition Warning-nya ini bisa kita atur nih, tingkat sensitivitasnya. Bisa high, medium, atau low. Kalau saya pakai yang tingkat medium aja. Kemudian ada Lane Departure Warning. Jadi, kalau kita ke kiri, ke kanan, dia bakal ngetir. Sensivity-nya juga bisa diatur. Dan ada alarm mode-nya. Jadi, ketika mobil ngasih tahu kita salah, dia bakal memperingatkan kita. Tapi, kita bisa atur nih, kita mau visual aja yang ada di speedometer atau cuma suara doang. Nah, ada satu lagi nih, fitur yang bisa diatur dari head unit ini, yaitu Eco Mode. Jadi, biasanya kalau Eco Mode ada pengaturannya di speedometer atau steer, nah ini ada di bagian head unit. Eco Mode-nya kita matikan. Nah, fitur lainnya adalah rem parkirnya sekarang udah elektronik. Terus, udah gitu, ada auto-hold-nya. Jadi, memudahkan kita kalau lagi stop and go. Dan fitur lainnya udah ada Adaptive Cruise Control. Jadi, memudahkan kita kalau ada di tol. Sekarang kita bahas sedikit soal bahan jok-nya. Kalau teman-teman lihat, ini ada tiga bahan. Pertama, yang dipakai di bagian sini nih, soft touch-nya. Terus, kemudian untuk punggung sama bagian bokong, itu yang berongga-rongga biar nggak panas. Dan bagian sini-nya kulit jeruk biasa. Kemudian, untuk pengaturan jok, itu semua masih manual. Untuk kursi pengemudi, naiknya manual, mundurnya manual. Dan untuk maju-mundur bagian badan, juga masih manual. Nah, untuk pengaturan setir, itu dia masih tilt doang. Belum ada teleskopiknya, jadi nggak bisa maju-mundur. Ya, semoga aja nanti kalau facelift, bisa ada teleskopiknya. Jadi, ingat sama saudaranya, Almas. Sebelumnya kan tilt doang. Terus, kemudian setelah facelift, ada teleskopiknya. Ketika duduk di jok baris kedua, kompas.com merasakan cukup nyaman. Joknya empuk dan bisa dimundurkan ke belakang. Sandaran kepala-nya juga bisa ditinggikan. Tinggi headroom dan legroomnya juga cukup sesuai untuk saya dengan postur tinggi 168 cm dan bobot sekarang 78 kg. Kompas.com juga melakukan pengujian konsumsi bahan bakar. Tesnya dilakukan berkendara biasa harian pada pagi dan malam hari. Untuk hasil tesnya, kompas.com mendapatkan rata-rata konsumsi bahan bakar 9,1 km per liter. Sedangkan untuk AVG yang ada di mid cluster instrument, hasil ini lebih tinggi daripada rata-rata yang dicatatkan oleh AVG yang ada di cluster instrument, yaitu sebesar 8,5 km per liter. Tapi karena AVG ini naik dan turun, kompas.com pernah mencapai titik paling tinggi yaitu sekitar 15,4 km per liter. Sedangkan yang paling rendah yaitu 7,5 km per liter saat kondisi sedang macet-macetnya. Nah teman-teman, untuk rasa berkendara, yang pertama kali saya rasain itu adalah setirnya. Jadi setirnya itu bisa dibilang enteng banget teman-teman. Jadi bakal berpengaruh juga sih dalam pengendalian sehari-hari. Kita nggak akan ngerasa berat atau gimana waktu berkendara. Kemudian untuk akselerasi. Saya bilang pakai mode Eco dulu ya. Waktu pakai mode Eco memang terasa mobil agak blek. Dan waktu pakai mode biasa, pakai D tapi bukan mode Eco, juga masih terasa agak ngeden mobilnya. Jadi kalau kita buru-buru, kita injek gas, itu masih terasa mobil agak ngeden baru mobil melaju. Baru ketika kita pakai mode S atau mode sport yang paling bawah, itu tenaga lebih responsif. Tapi sebenarnya mungkin bukan tenaganya yang lebih besar ya. Cuma respons mesinnya aja yang lebih cepat. Jadi lebih cepat menyalurkan daya ke roda. Untuk suspensi, saya bilang ini suspensinya termaksud lembut. Termaksud empuk untuk mobil sekelas ini. Ini sekarang kita akan lewatin speed bump di BSD. Kalau teman-teman tahu, kecepatan 30 km per jam masih oke-oke aja. Tas saya di belakang gak menguncang-nguncang dan gak ada bunyi-bunyi aneh. Untuk pengendalian, saya bilang cukup. Walaupun untuk di beberapa belokan, kalau kita belokannya agak cepat, agak berasa bodi agak ngebuang ya. Tapi menurut saya itu ya posisinya wajar aja. Karena memang ini mobilnya SUV dan lima penumpang. Untuk visibilitas, visibilitas bisa dibilang salah satu hal yang krusial dalam berkendara ya teman-teman. Kalau visibilitas menurut saya gak ada minusnya. Dan untuk teman-teman yang badannya gak terlalu tinggi juga kursinya bisa dinaikin. Jadi kita bisa atur ketinggian kursinya. Kalau ngerasa kita kurang dangap. Dan spionnya oke-oke aja. Spion belakangnya juga cukup besar mengakonmodasi bagian belakang. Kaca belakangnya juga cukup lebar. Kaca depan cukup lebar. Pilar A-nya juga gak mengganggu pandangan. Biasa aja. Terus spionnya juga cukup untuk kita melihat ke bagian belakang. Nah sahabat kompat.com gimana nih dengan fitur-fitur Wuling Alves. Soal harga dia masih bisa dibilang bersaing dengan Raize dan kawan-kawan. Dan soal fitur bersebelahan dengan Hyundai Creta dan Honda HR-V. Jadi bisa dibilang mobil ini adalah caranya Wuling. Atau bisa dibilang brand-brand Cina untuk mengebrak pasar SUV yang sekarang didominasi oleh merek-merek Jepang. Dengan harga dan fitur yang berimbang, tentunya mobil ini bisa jadi pilihan yang sangat-sangat bisa diperhitungkan buat teman-teman yang lagi mencari SUV 5 penumpang. Nah sekian dulu review dari otomotifkompas.com. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video-video di channel otomotif kesayangan kamu.